Balikpapan menjadi kota penting, saya ingat ketika ketemu dengan Pak JK masih wapres Haji Rijal FNDSE, sebelumnya adalah wakil wali kota Balikpapan dan pernah menjadi wali kota Balikpapan selama dua periode setelah tidak lagi aktif menjadi wali kota Balikpapan pria yang dulu adalah seorang wartawan hingga menjadi pemimpin redaksi di Kaltinpos ini beliau masih banyak meluangkan waktu untuk memikirkan kota Balikpapan ini lantas, apa saja kegiatan beliau setelah tidak lagi menjadi wali kota Balikpapan berikut wawancara dengan Haji Rijal FND setelah tidak jadi wali kota Balikpapan, aktivitas sehari-hari apa ini Pak? ya lebih banyak masih santai dan menikmati dengan cucu jadi aktivitas banyak dengan cucu ini Pak ya tapi melihat perkembangan kota Balikpapan seperti apa ini Pak? ya kan ke depan kan Balikpapan ini menjadi posisi sangat penting dengan ditetapkannya Pak Kalimantan Timur, penajem Pasar Betara, IKN Mesantara maka Balikpapan menjadi kota penting saya ingat ketika ketemu dengan Pak JK masih wapres dia bilang ke saya waktu itu Pak Wali ketika IKN itu dibangun maka yang jadi IKN lebih dulu adalah Balikpapan karena seluruh pusat kegiatan persiapan IKN pasti berpusat di Balikpapan seperti itu Pak JK waktu itu ngomong ketika beliau ketemu saya waktu itu harapan Bapak terhadap Balikpapan setelah ditetapkannya IKN di Kalimantan Timur? iya Balikpapan harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin dan juga tentu kan Balikpapan tidak mampu sendirian harus ditunjang oleh provinsi dan juga ditunjang oleh pemerintah pusat karena itu kan waktu saya masih wali kota saya sempat bicara dengan Pak Presiden Pak Jombowi Pak tolong dibantu betul sebelum IKN dibangun penyangga itu menjadi perhatian penting misalnya Balikpapan itu kekurangan air bersih ya sampai IKN aja kekurangan 500 sampai 1000 liter per detik apalagi dengan IKN kemudian kita pasti persoalan yang kita hadapi adalah sumber daya manusia, kualitas jangan kan IKN, ini kemarin proyek perluasan Kilang Balikpapan itu kan persoalan ada kelompok 11 Ormas-Ormas daerah dia meminta agar sebagian besar tenaga kerjanya dari daerah tapi persoalannya kan tidak teradispasi karena kualifikasinya dan lainnya itu tidak memenuhi syarat naik ini bahaya juga dengan IKN, kalau kita tidak siap nanti lebih banyak jadi penontonnya karena itu salah satu yang menurutnya, saya sudah waktu itu sudah ngomong dengan Pak Jokowi Pak saya tolong Institut Teknologi Kalimantan ITK yang bermarkas di Balikpapan itu dijadikan proyek strategis nasional jadi bisa dilakukan penjepatan, pembangunan fisiknya, penyediaan lahannya kemudian juga penyediaan tenaga pengajarnya dosen-dosennya sehingga bisa setara dengan ITB, dengan ITS, begitu dan bisa nanti menunjang penyediaan SDM di IKN ini yang berkali bagi Balikpapan oke terakhir Pak, ini kan ada usulan dari para wartawan di Kalimantan Timur supaya Bapak juga bisa masuk di badan otorita IKN, entah jadi apalah itu gimana Pak? ya saya kira baik, bukan saya saja kan ada beberapa putra daerah juga diusulkan ada Pak Masan Gubernur Satara, Pak Iriato, ada Masan Wali Putra Samarita, Pak Iriato saya kira baik begitu, jadi kita berharap Pak Jokowi juga mewadahi putra-putra daerah supaya jangan sampai nanti terjadi keceburan dan putra daerah kan juga banyak tahu tentang kondisi daerah supaya isu-isu yang berkaitan dengan daerah itu bisa lebih diselesaikan dengan baik begitu saya kira itu baik, saya juga minta agar misalnya UNMU menjadi leading sector dalam pembangunan IKN di bidang perhutanannya karena salah satu konsep IKN di sentara adalah forest city ya, kota di tengah hutana karena yang menguasai hutan tropika basah itu adalah UNMU, fakultas kehutanannya saya berharap leading sectornya UNMU, jangan nanti diserahkan ke IPB, ke Gajah Mada walaupun itu juga penting, tapi leading sectornya, komandonya ada di UNMU terima kasih Pak terima kasih terima kasih Terima kasih.